Belum selesai permasalahan air minum dan dugaan catcalling, lagi-lagi permasalahan mencuat di Gili Tramena yang kini sedang dipenuhi wisatawan. Kali ini permasalahan yang terjadi adalah adanya ula oknum pengusaha kapal cepat dari Bali yang melayani trayek antar pulau di tiga gili. Padahal kapal cepat dari Bali itu hanya boleh antar jemput penumpang dari Bali ke gili dan sebaliknya. Akibat ula oknum itu pengusaha jasa pelayaran yang ada di Bangsal Pemenang dan Tiga Gili yang tergabung dalam Koperasi Karya Bahari atau KKB Meradang. Rabu pagi tadi pengurus dan anggota Koperasi Karya Bahari mendatangi Bupati Lombok Utara untuk mengadukan ula oknum pengusaha kapal cepat asal Bali itu. Bahkan KKB mengancam tidak bertanggung jawab jika di kemudian hari kembali didapati pengusaha kapal cepat asal Bali melayani antar jemput penumpang antar gili akan mendapat perlakuan tidak baik dari anggotanya. Yang jelas, yang jelas Pak Menurut Tadro kan dari pot-tot, tapi itu kan kebijakan, kebijakan kita di sama-sama pengusaha, pemerintah daerah, tapi ini kan meronjak. Iya. Sudah mau dirugikan nih? Sangat-sangat dirugikan. Lalu dengan adanya hal seperti ini, langkahnya KKB sendiri seperti apa? Yang jelas, saya tidak mengharapkan terulang kembali. Tetapi jika terulang kembali, ya mohon maaf, saya juga punya tangan dua, punya anggota banyak, tindakan anggota, ya mohon maaf, bukan saya tidak bisa menyalahkan anggota apabila ini ketahuan kembali. Ditambahkan Ketua Koperasi yang telah berdiri puluhan tahun itu bahwa sejauh ini baru dua perusahaan speedboat asal Bali yang kedapatan melayani trayek antar gili. Pihaknya menghimbau pengusaha kapal dari Bali tidak seenaknya menyerobot penumpang karena dapat menimbulkan kerugian pada pengusaha lokal. Sebelumnya, pengusaha kapal cepat dari Bali belum lama ini diberikan kemudahan dengan melayani pelayaran rute Bali-3 gili. Pengusaha jasa angkutan lokal berharap jangan sampai dengan kemudahan yang diberikan pengusaha kapal cepat melakukan kegiatan yang dapat merugikan pengusaha lokal.